Pemirsa satu pernyataan yang mengejutkan dikeluarkan oleh Perdana Menteri Kepulauan Solomon atas tuduhan pelanggaran HAM oleh pemerintah Indonesia di Papua. Namun perwakilan Indonesia justru mematahkan tuduhan dari Kepulauan Solomon tersebut dengan mempertanyakan komitmen negara itu terhadap hak asasi manusia karena hanya meratifikasi lebih sedikit resolusi dibandingkan Indonesia. Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manaseh Sugafari, mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait Indonesia dalam forum debat umum di sidang majelis umum PBB di New York, Amerika Serikat. Sugafari menyatakan adanya pelanggaran HAM di Papua, bahkan Sugafari menuding Indonesia seakan mendiamkannya. Sugafari menyatakan untuk menyelesaikan masalah ini Kepulauan Solomon siap membantu dan bekerja sama dengan Indonesia untuk mengatasi masalah pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Banyak laporan tentang hak asasi manusia di Papua, memperkenalkan korreborasi yang benar-benar berat untuk menentukan diri yang benar-benar berat yang berhasil dalam hak asasi manusia di Indonesia dan mencoba mengerjakan apapun. When you come to, when you gokti kemahayaan undekembal. 当an berat untuk memberikan kemahayaan memberkani, urmandat terhadap pemberitaan berat, memperketahari, maaf kemahayaan berat. Kepulauan, kemenuahat, dan tepukung kemahayaan merupakan kesanтaraan yaitu, yang kemahayaan menurutku kemahayaan mengelangkan kemahayaan. Apakah pemberitaan peraturan peraturan keseorang berbeer punched andat, hada tampil kemahayaan berat, Namun pernyataan Sugafara ini dijawab balik melalui hak jawab oleh perwakilan Indonesia Secara lantang Indonesia membantah tuduhan keras Perdana Menteri Sugafara ini Bagi Indonesia, setiap pihak yang akan berbicara soal Papua seharusnya mengetahui sejarah dan perkembangan Papua saat ini Kepulauan Solomon bahkan diduga memiliki agenda tersembunyi dengan kelompok separatis yang berusaha memecah belah Indonesia They clearly reflect an unfortunate lack of understanding of the history, current situation, and progressive developments in Indonesia Including in the provinces of Papua and West Papua And also an unfriendly and rhetoric political maneuver Their politically motivated statements were designed to support separatist groups in the state provinces Who have consistently engaged in inciting public disorder and in conducting armed terrorist attacks Upon civilians and security personnel Evidently, the statement made by those countries clearly violates the purposes and objectives of the UN Charter And the principle of international law on friendly relations among states As well as the sovereignty and territorial integrity of states Indonesia bahkan mempertanyakan komitmen Kepulauan Solomon Yang sampai saat ini baru meratifikasi 4 resolusi dari hasil Konvensi HAM Internasional Sementara Indonesia sudah meratifikasi 8 dari 9 resolusi Dari New York, Amerika Serikat, Pramono Hari, Metro TV Kepulauan Terima kasih.